Hari pertama masuk sekolah, pihak sekolah mewajibkan siswa agar mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker serta menjaga jarak. Aktivitas pertemuan tatap muka ini hanya berlaku bagi siswa baru dan selanjutnya dilakukan belajar sistem daring agar siswa tidak terpapar virus COVID-19. Ratusan siswa pelajar Madrasa Sanawiyah di kota Prabu Mulih ini dicek suhu badan satu persatu untuk memastikan tidak ada yang terindikasi terpapar virus COVID-19 sebelum memulai aktivitas kegiatan sekolah setelah hampir 4 bulan libur. Selain itu, siswa diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain. Pertemuan tersebut wajib bagi siswa baru agar sekolah mudah membagi kelas siswa baru. Selanjutnya, belajar dengan sistem daring hingga menunggu kebijakan pemerintah memperbolehkan belajar tatap muka langsung dengan para siswa. Hari ini, sesuai dengan konstruksi dari Gubernur, kita cuma satu hari dan kita akan mengenalkan secara singkat kegiatan-kegiatan Pauza belajar mengajar yang ada di MTS Negeri Satu Kota Bumuli. Selanjutnya, hari-hari yang akan datang, mereka akan melalui belajar daring. Fauza, salah satu orang tua siswa, mengaku cukup khawatir dengan anaknya yang mulai melakukan aktivitas pertama masuk sekolah. Namun untuk mengantisipasi terpafar virus COVID-19, ia membekali anaknya dengan masker dan hand sanitizer. Agar tidak terjadi kelas terbaru di sekolah, pihak sekolah melarang orang tua masuk kalaman. dan tetap muka dengan siswa baru hanya dilakukan selama 4 jam.